Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama HD tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana cara membuat teks ataupun logo transwaran untuk background ijazah kita ikuti video ini sampai akhir agar tidak gagal paham langsung saja kita mulai jadi setelah kita buka Microsoft Word nya di lembar kerja kosong ini untuk membuat teks ataupun logo transwaran kita masuk ke Heidernya kita klik di kiri atas kita double-klik maka dia akan masuk Heidernya disini untuk teksnya kita menggunakan textbox saja kemudian kita insert textbox klik dow textbox kemudian kita short textbox nya dari awal sampai akhir kemudian kita sesuaikan marginnya tinggal kita menuliskan yayasan atau sekolah yang akan kita gunakan disini berhubung ini transwaran kita buat yang kecil saja ukuran huruf dan font nya misal kita pilih ukuran 7 tapi ini selera ya setelah itu kita bisa mengkopinya dengan menyorot ctrl c kemudian ctrl v setelah itu kita copy ke bawah terus-menerus seperti ini ya biar lebih cepat saya copy nya langsung banyak seperti ini jadi kita blok semuanya kemudian di copy di bawahnya kemudian kita tarik tag itunya ya garisnya ke bawah kemudian kita copy ulang seperti tadi langsung banyak Hai agar warna transwaran disini garisnya kita hilangkan dengan cara kita double-klik untuk memunculkan menu format kemudian di format kita klik shape of line kemudian no berarti tidak bergaris ya sementara font nya yang tadinya hitam bisa kita bikin transwaran hitam lalu setelah di blok kita pergi ke menu insert kemudian disitu ada warna yang tandanya A kemudian kita bisa memilih warna apa yang cocok untuk tulisan yang akan kita buat transwaran jadi saya memilih warna biru muda ya yang ukurnya 15% jadi terlihat transwaran kemudian jika kalian ingin melihat hasilnya kita bisa lihat di print preview ya kita klik di bagian ini kemudian print preview nah ini hasilnya jadi nanti hasilnya akan transparan jika kita print ya kemudian untuk menyisipkan logo kita klik dua disini kemudian insert kemudian kita pilih logo mana yang akan kita tampilkan kemudian kita insert nah jika disini tampilannya seperti ini kita web track saja kita ke text wrapping kemudian in front of jadi nanti dengan sendirinya logonya akan berada di atas tulisan kemudian kita geser kemudian berhubung disini ada warna putih gimana cara menghilangkannya kita klik disini kemudian kita ke color disitu kita pilih set transwaran color kemudian kita klik lagi di bagian putihnya secara otomatis akan hilang nah ini adalah logo yang tidak transwaran kemudian saya akan mengcopy nya lagi untuk membuat logo yang transwaran gimana caranya kita klik atau tekan yang lama di bagian logo kemudian kita tarik ke bawah kemudian copy heel oke kalau sudah kita perbesar dulu kemudian kita rapihkan atau kita tengahkan dulu kita tarik bagian pojok bawah oke kemudian kalau sudah kita rapihkan dulu ya kita tengahkan biar rapih oke sudah jadi kemudian gimana caranya kita membuat logonya menjadi transwaran langsung saja kita klik dua kali di bagian logo kemudian kita ke recolor kemudian disini tinggal kalian memilih warna apa yang cocok untuk logo tersebut saya akan memilih yang warna ini oke jadi tampilannya akan menjadi seperti ini jadi yang atas ini tidak transwaran karena logo kemudian yang bawah itu transwaran karena nantinya akan berada di bawah tulisan jadi ini untuk mengecek kita print preview saja oke oke kemudian kita tutup lagi jadi hasilnya seperti ini ya kemudian jika kita akan memasukkan figuranya kita klik dua kali di bagian sini kemudian kita insert kemudian kita klik page tour nah disini kalian bebas mau menggunakan frame yang mana saya mendownloadnya yang ini jadi saya pilih ini kemudian kita sisipkan nah disini belum kelihatannya kemudian kita web track saja yaitu di text wrapping yaitu kita klik bagian in front of it kemudian kita sesuaikan atau kita tarik sampai bawah jadi ini kita selera ya mau dibuat sebesar apa mau menggunakan F4 atau ukuran A4 kemudian kita rapihkan lagi nah jika di frame nya ini besar kecil kanan kirinya kita tarik saja frame nya jadi terlihat rapih ya nggak besar kecil kayak tadi kemudian jika kita akan buat tulisan di lembar ijazah ini kita bisa ketik saja langsung atau juga bisa kita mengkopi nya untuk mempercatat waktu saya akan kopi di sheet sebelah yang sudah saya siapkan ya kemudian kita blok data ini kemudian kita kopi di bagian kertas yang sudah kita siapkan oke ini terlalu bawah ya jadi saya tadi salah copy kopi nya itu pakai kopi nya harusnya ini kopi nya tidak usah di copy ya kita ulang lagi kita hapus dulu yang ini kemudian kita ke sheet yang tadi ya kita copy ulang jadi kita copy nya itu dari bagian surat keterangan ini cuma contoh ya jadi kopi nya nggak usah kita ikutkan kita copy kemudian kita paste disini oke jadinya seperti ini kita rapihkan sendiri ya jadi ini tergantung ke kreatifan kalian masing-masing jika kita belum rapih bikinnya kita bisa menggeser-geser misalkan akan menggeser frame itu kita klik double klik di bagian frame kemudian kita bisa menggeser kanan kiri atas bawah kemudian ini jika frame nya di sebelah besar sebelah kecil kita bisa menariknya ya kemudian yang bagian bawah kita juga bisa tarik ke bawah agar terlihat rapih jadi ini tergantung kalian lah untuk merapihkan ini selera ya selera mau dibuat ukuran apa bisa dibuat ukuran F4 atau dibuat ukuran A4 juga bisa oke jadi sudah jadi untuk melihat tampilannya kita print preview saja jadi tampilannya akan menjadi seperti ini ya ini yang tidak transparan jadi nanti kalau di print seperti itu hasilnya oke jadi sudah selesai ya cukup sekian cara membuat teks dan logo transparan pada ijasa jangan lupa jika kalian suka videoku tolong like videonya untuk kalian yang belum subscribe subscribe dulu supaya video aku berkembang dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng atau bilnya terima kasih terima kasih terima kasih